Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan tarif naik ke Candi Borobudur, namun demikian kuota pengunjung untuk naik ke Candi akan dibatasi 1.200 orang per hari dan harus mendaftar secara online. Ini berlakukan untuk menjaga kelestarian cagar budaya Indonesia di Borobudur. Jadi, intinya tidak ada kenaikan tarif untuk 50 ribu, anak-anak masih pelajar SMA ke bawah untuk 5 ribu, tapi dibatasi kuota pemain ke atas. Dan juga tetap harus memakai guide dan juga ada alas kaki yang disediakan, tidak boleh pakai sepatu biasa, karena itu menggigit sepatu, jadi memang disediakan alas kaki untuk naik ke atas. Tapi intinya tarif tetap...